Di sini gue akan mengasih tau ada tenda otomatis yang pemasangannya ini enak banget nih. Jadi nggak perlu ribet, tinggal satu tarikan udah jadi, nggak perlu pasang apa-apa lagi. Di sini juga gue ada tenda Naturhek serinya Lau. Ini sepaket nih, pokoknya ini sepaket dari meja, kursi, alat masak, lapu tenda, tendanya sekalipun. Terus ada trekking pool juga. Pokoknya di sini gue akan ngebahas sepaket barang-barang yang bisa lu sikat nantinya ketika lu mau naik gunung ataupun camping. Terus nanti gue juga akan menyebutin apa kekurangannya, apa kelebihannya, terus siapa aja yang cocok untuk membeli barang-barang ini. Seperti biasa. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV. Oke, di sini gue akan memperkenalkan kepada lu semua. Di sini ada mereknya Moby Garden. Ini merek terbaru nih yang baru ada di Indonesia. Moby Garden ini adalah merek luar yang dibawa oleh Hike and Run. Dibawa oleh toko Hike and Run selaku distributor resmi Naturhek. Nah, kalau emang lu nyari-nyari barang Naturhek, udah tau lah pasti kemana, pastinya ke distributor resmi-nya yaitu di Hike and Run. Nah, di sini si Hike and Run bawa brand luar lagi nih ke Indonesia yang mana barang-barang ini tuh mempunyai produk-produk untuk camping dan untuk hiking. Si Moby Garden ini, tapi memang untuk sekarang yang dijual di Hike and Run ini hanya produk-produk untuk camping saja. Yang mana kualitasnya ini setara dengan si merek Naturhek ini. Jadi, jangan takut kalau berbicara kualitas. Dijamin kalau pilihan dari Hike and Run, ini sama kualitasnya dengan Naturhek dari Moby Garden ini. Tapi yang dijual di Hike and Run sekarang untuk merek Moby Garden ini hanya barang-barang yang untuk camping saja. Yang sebetulnya tidak terlalu disarankan untuk hiking atau dibawa ke gunung ini tidak terlalu disarankan. Apalagi tenda-tendanya kayak gini, ini untuk tenda camping-camping saja. Dan makanya kenapa akhirnya tenda ini bisa disebut tenda otomatis dan pemasangannya mudah banget. Material yang dipakai di sini ya material yang dihususkan buat camping saja. Tidak untuk hiking, untuk melawan angin, badai, segala macam ini tidak terlalu disarankan. Karena ini untuk camping-camping saja, family camp mungkin, atau sama keluarga mungkin, atau sama teman mungkin bisa digunakan di sini. Nanti gue akan hajar juga untuk Naturhek lau setelah video ini kelar. Gue akan bikin untuk pendirian tenda spesifikasi kelebihan dan kekurangan tentang Naturhek lau ini. Tapi untuk sekarang, biar nggak kepanjangan, kita bahas dulu bareng-bareng. Ngebahas Moby Garden ini punya produk apa saja sih. Siapa tahu lu nanti tertarik sama lapu tendanya, sama mejanya, sama kursinya. Karena ada beberapa produk yang gue rasa gitu, ini cakep banget nih, inovasi banget nih. Padahal di produk lokal kayaknya bisa nih buat kayak gini. Pokoknya ada beberapa kelebihan sama kekurangan juga di produk-produk si Moby Garden ini. Langsung kita bahas aja. Untuk si Naturhek ini, dipisah aja videonya kali ya. Tapi pokoknya bakal gue bahas setelah video ini, langsung tayang si Naturhek ini. Kita bahas dulu sekarang si Moby Garden. Untuk produk apa saja sih yang bisa lu nantinya sikat di merek Moby Garden ini. Kita langsung ke pembahasan aja. Kita bahas langsung produk Moby Garden ini ada apa aja. Ini ngomong-ngomong nyaman banget nih kursinya ini. Aduh, enak banget nih. Si Moby Garden ini yang dijual di Hike and Run ini hanya barang-barang atau produk-produk yang diperuntukkan untuk camping aja. Tapi kalau kita langsung ke website Moby Garden, dia menyediakan juga alat-alat untuk hiking untuk di atas gunung. Tapi kalau dijual di Hike and Run, sementara ini baru barang-barang yang untuk camping aja. Kayak tenda, meja, dan lain-lain. Kita bahas tendanya dulu. Ini tendanya seri Zero Motion Automatic Ten. Jadi tenda ini tenda tanpa ribet. Pemasangannya tinggal sekali tarik doang. Nggak perlu ribet, nggak perlu masang frame, nggak perlu masang inner dulu, nggak perlu masang outer dulu. Pokoknya tinggal lu buka dari tempatnya, lu langsung buka, digelar gitu, tinggal sekali tarik doang. Udah jadi si tenda Zero Motion Automatic Ten ini dari Moby Garden. Karena memang ini benar-benar otomatis. Kita lihat di atasnya aja tuh. Itu didesain benar-benar ribet banget, kata gue. Sehingga kita yang nantinya punya produk ini akan mudah banget untuk pemasangan dari tenda ini. Memang ketika nanti posisinya ngelipet, ada beberapa lipetan yang lu selipet satu kali. Tinggal tarik, udah kelar nih. Untuk di bagian pemasangan ini benar-benar cepet banget. Nggak sampai 5 detik, cuma 1, 2, 3, udah kelar. Jadi emang benar-benar tenda tanpa ribet. Tenda simple namanya juga Automatic Tenda kan. Jadi tenda ini bisa lu nanti jadikan rekomendasi ketika lu pengen family camp sama anak-anak lu. Tapi nggak mau ribet nih untuk pemasangan tendanya mungkin. Atau sama pacar mungkin pengen camping-camping. Ada beberapa orang yang nggak suka naik gunung kan, tapi pengen camping. Tapi nggak pengen ribet gitu untuk pemasangan tendanya. Udah, pakai si tenda ini aja. Tinggal sekali tarik, langsung jadi. Sebelum kita ke spesifikasi tendanya sama barang-barang mobigarden yang lainnya, gue kasih tau dulu pemasangannya. Dari tenda, kursi, meja, lampu tenda, sama alat masak juga. Gue kasih tau dulu cara pemasangannya apabila ada yang perlu dipasang. Sekarang gue tenda dulu nih, ini tenda mobigarden yang otomatis. Jadi lu pemasangannya ini tanpa ribet banget. Tinggal sekali tarik, udah kelar semua. Kita kasih tau dulu cara pemasangannya nih. Buka dulu. Jadi packagingnya emang lumayan agak gede ya. Packagingnya tuh ukurannya tuh lumayan panjang nih. Gini nih. Kita buka dari slating satu di tengah. Ini bentukan tendanya. Terus disini ada tali nih. Tali ini untuk merapihkan packagingnya pastinya nih. Terus lu buka, langsung ada pasak nih. Ini ada pasak. Terus langsung ke tendanya. Jadi gak ada inner, gak ada outer. Bukan gak ada inner, gak ada outer. Tapi outer dan atau lebih tepatnya canopy, outer dan innernya ini jadi satu. Tapi nanti bisa dicopot juga. Kita langsung pendiriannya aja. Jadi pendiriannya lu ambil nih. Mau dimana lu masangnya. Misalnya disini nih. Ambil disini. Lu tinggal buka. Satu. Dua. Tiga. Empat nih. Nah ini udah berdiri sih tendanya. Terus kita langsung. Ini ada lipatan lagi nih. Kalau lu lihat dari sini nih. Jadi ini ada satu lipatan lagi yang harus lu buka dari sini. Satu. Dua. Tiga. Dan empat disini. Nah ini jadi ada lipatan. Pintu depan sebelah sana. Pintu belakang sebelah sini. Tapi sama aja sih kalau pintu semuanya. Mau lu jadikan pintu depan ini boleh. Atau pintu belakang boleh. Kita langsung ke pendirian tenda. Lu tinggal gini aja. Ambil kedua frame ini. Lu tinggal tarik. Tuh. Udah. Gini doang. Langsung jadi tenda. Namanya tenda otomatis. Pasti bentar banget. Tinggal sekali tarik. Udah langsung jadi. Lu tinggal pasang pasak-pasak di ujung-ujungnya. Biar lebih kokoh juga. Tuh. Set. Ini doang. Tadi tinggal lu tarik. Terus. Lu bentangkan sedikit frame-nya. Udah jadi. Kalau mau nutup gimana bang? Kalau mau nutup juga gampang. Kayak gini aja. Itu dua. Tiga. Empat. Ini kalau mau nutup kayak gini. Kayak lu tinggal ditekuk aja di sambungan antara frame itu. Lu tinggal rapihin lagi. Nah untuk di bagian disininya. Ada detail kecil yang perlu lu lihat disini. Ini kan kita mau packaging tendanya nih. Kalau lu langsung gini. Ini agak susah nih. Tapi lu harus tarik dulu sedikit. Tarik dikit. Ada perbedaan dikit. Baru gampang banget untuk nutupnya. Kalau kayak gini. Langsung kayak gini. Ini akan agak susah. Karena ini ada pengunciannya. Tarik dulu. Langsung lipat kayak gini. Sama di semua sisi. Sama untuk si pelipatan si tenda ini. Jadi inilah tenda otomatis. Kita coba lagi nih. Untuk tinggal lu. Lu kan ini kan dua-dua nih. Ada dua frame. Tinggal pegang. Tarik. Pegang ini. Langsung jadi. Nih. Jadi gampang banget lah untuk memasakkan tenda ini. Plus untuk pelipatannya pun gampang juga. Lu tinggal tekan di antara ini. Tadi kayak tadi. Udah. Mau masang. Mau ngelipat. Itu tidak butuh waktu menit-menitan lah. Cuma di bawah 10 detik paling. Tinggal tarik. Atau tinggal dilekukin. Untuk pelipatan. Pokoknya tenda ini benar-benar otomatis. Dan cepat untuk pemasangannya. Terus untuk ukurannya. Ini untuk ukurannya ini. Cukup buat 3-4 orang. Gue udah nyobain si tenda ini. Dan pas gue cobain. Ini cukup untuk 4 orang. Dan kalau 4 orang ini. Terasa lebih hangat sih. Tapi kalau emang lu. Pengen sama anak-anak. Bisa juga. Tapi kalau 5 orang. Terlalu sempit. Ini cocok buat 3-4 orang aja. Kalau 4 orang. Mungkin barang-barangnya bisa dibawa sini. Kalau 3 orang. Tempat untuk barang-barangnya lebih leluasa. Jadi kalau 3 orang masih ada space tuh. Nah terus pertanyaannya pasti. Ini PU-nya berapa nih Bang? Kalau kita lihat ke spesifikasinya. Emang tidak dituliskan untuk PU-nya. Yang pasti. Untuk bahan yang dipakai di tenda ini. Ini memakai bahan. 190T polyester. Untuk bagian atasnya. Yang mana bahan-bahan ini. Bahan-bahan yang biasa digunakan. Oleh tenda-tenda pada umumnya. Yaitu tenda-tenda untuk di gunung. Ya untuk hiking-hiking. Itu pakai bahan-bahan kayak gitu. Tapi rata-rata kalau untuk tenda-tenda camping kayak gini. Paling di PU 1500 atau 1800. Rata-rata PU-nya segini nih. Ya kalau ini kan buat camping-camping aja. Jadi buat di gunung ini tidak terlalu disarankan. Kalau buat camping. PU. Kemungkinan segitu masih aman. Untuk di bagian ini. Karena bahannya udah memakai bahan. 190T polyester. Terus tenda ini single layer atau double layer Bang? Ini sebetulnya ketika gue bilang tenda ini single layer. Tapi ada kanopi di atas nih. Untuk nahan hujan. Dia ngebantu juga untuk nahan hujan. Cuman ketika gue bilang ini double layer nih. Tapi di bagian si outernya ini tidak menutup semua. Tidak menutup keseluruhan. Jadi di depan sini tidak tertutup full. Oleh kanopi ini ketika ada air hujan. Bagian pinggirannya pun tidak ketutup. Termasuk bagian belakang. Jadi ini semi-semi double layer mungkin ya. Kalau kita bilang single layer. Tapi ini nahan hujan di bagian atas. Tapi kalau gue bilang double layer. Ini tidak menutup semua. Untuk di bagian inernya. Tapi kalau untuk camping-camping. Kayak gini mah udah cukup banget lah gitu. Kecuali di atas gunung ini tidak mencukupi. Terus untuk framenya gimana Bang? Untuk framenya dia pakai frame-frame fiberglass. Yang mana lipatan-lipatan di antara batang fiberglassnya ini. Ini bener-bener panjang banget nih. Karena disitu ada dua lipatan tuh. Yang mana itu untuk melakukan pelipatan pada tendanya. Jadi untuk si fiberglass ini bener-bener panjang-panjang nih. Untuk per batangnya ini bener-bener panjang-panjang. Dan kalau untuk camping-camping bahan-bahan fiberglass kayak gini. Lu tahu sendiri aman banget lah untuk dipakai di camping. Berat dari tenda ini 3,5 kilo. Jadi untuk ukuran tenda 4 orang. Berat 3,5 kilo. Untuk camping ini normal. Kalau untuk hiking mungkin kapasitas 4 orang. Berat 3,5 ini masih agak terlalu berat. Tapi kalau untuk camping ini aman. Untuk pasak yang digunakan di tenda ini. Pasak-pasak stainless steel. Jadi dikasih 8 pasak nih. 8 pasak. 4 untuk di bagian sudut-sudut. Terus 4 lagi pakai tali nanti dibentangkan aja. Enggak gue pasang talinya. Nanti lu tinggal pasang aja talinya nih. Tenda ini bisa dilepas innernya nih. Untuk dijadikan sebagai canopy. Jadi di antara... Kalau lu lihat dari bawah nanti. Di antara inner sama outer ini. Ada jeda jauh banget. Dan nanti disitu ada tali elastis. Yang bisa lu copot satu-satu. Lu copot satu-satu. Sehingga nanti si tenda ini bisa jadi canopy. Atau bisa jadi shelter dadakan gitu. Ketika nanti lu membutuhkan tenda ini. Secara cepat mungkin. Bisa lu copot dulu si inner-inernya. Untuk di tali-talinya copot. Terus jadilah untuk sebagai canopy. Atau sebagai shelter. Ketika lu membutuhkan tempat darurat gitu kan. Untuk si tenda ini. Outernya bisa jadi shelter pokoknya. Dengan melepas di inner-inner itu. Oke kita bahas bagian inner-nya dulu. Gue pengennya sebetulnya bagian inner ini tuh. Dibuka untuk bagian outernya. Tapi gak bisa pada tenda ini. Karena untuk si frame-nya. Nempel ke bagian outernya nih. Atau ke bagian canopy-nya. Jadi kita akan bahas aja langsung di dalam gimana. Ini ada pintu nih. Ini ada tutupannya pintunya nih. Tutupan biar air gak masuk ke bagian dalam. Kita buka. Terus si pintu ini punya dua lubang nih. Gue tutup dulu biar tau lubangnya dimana. Jadi ketika lu tutup kayak gini. Kayak gini misalnya contoh nih. Di bagian atasnya bisa lu buka sedikit. Untuk sirkulasi udaranya nih. Bagian sini nih. Nah ini untuk sirkulasi udara. Memakai bahan jaring. Ini kemungkinan binatang gak bakal masuk sih. Karena kayak battery masih gitu model-modelnya. Terus kalau emang. Ini tujuannya sebetulnya biar. Ini kan tujuan tendanya ini biar hangat nih. Makanya bagian polyester lebih banyak. Tapi kalau emang terlalu pengap. Lu buka aja di bagian atas ininya. Doang gitu kan. Jadi komposisi bahan-bahan polyester nih kayaknya nih. Sama komposisi bahan-bahan jaringnya. Ini lebih banyak bahan-bahan polyester. Hampir 70 atau 65 persen bahan-bahan polyesternya. Karena emang tujuan tendanya ini biar hangat nih. Untuk si udara nantinya. Atau ketika kita di dalam ini akan terasa hangat. Makanya untuk komposisi jaring lebih sedikit. Nah makanya di pintunya pun semuanya polyester. Cuman mengerti banget si Bobby Garden. Karena ketika takut pengap. Lu bisa dibuka dari bagian atasnya aja nih. Untuk di bagian. Jaringnya nanti ada muncul. Karena emang disini untuk sirkulasi udara nih. Tapi kalau emang lagi tidur. Enaknya mending ditutup semua. Nah terus di bagian atas ini ada lampu. Atau gantungan lampu tenda nih. Ini lampu tenda dari Bobby Garden juga. Jadi tinggal dicantol aja disini nih. Tuh. Nah gini bisa nih. Untuk si lampu tendanya nih. Ada gantungannya lah. Tuh gantungannya. Terus di pojok sini. Ada pocket. Untuk nyimpen-nyimpen handphone. Atau tolak angin segala macem. Bisa disini. Terus bisa disana juga ada dua. Ada dua pocket lah. Di bagian dalam sini. Pokoknya intinya tenda ini menunjukkan pengen hangat banget. Makanya dia memposisikan si bahan polyesternya lebih banyak. Dibandingkan bahan-bahan mes. Untuk di bagian inernya. Jadi kalau gue simpulkan disini. Apa aja sih kelebihan dari tenda ini. Yang pertama kelebihannya adalah. Untuk pemasangan cepat banget. Di bawah 10 detik ini langsung jadi. Untuk si pemasangan dari tenda ini. Terus kelebihan yang kedua adalah. Di bagian inernya hangat nih. Yang tadi gue bahas. Untuk di bagian komposisi polyesternya. Ini lebih banyak dibandingkan komposisi jaringnya. Jadi ketika lo nanti berada di tenda ini. Di dalam tenda ini. Ini akan terasa hangat. Plus di bagian pintunya pun udah gak ada ruangan. Ketika lo. Kecuali nanti lo buka untuk si bagian jaring. Di bagian atasnya aja. Jadi tenda ini. Walaupun semi-semi double layer. Tapi di bagian inernya. Di bagian dalamnya ini. Ini hangat. Karena si jaringnya itu hanya di bagian atas aja. Terus kelebihan yang ketiga adalah. Di bagian resletingnya ini. Udah dilapisi dengan seal. Jadi jangan takut bocor di bagian resleting. Karena di bagian resletingnya udah pake seal. Jadi aman banget. Kalau ketika tenda ini kena air hujan. Tetesan air hujan gak bakal tembus. Untuk di bagian si resleting. Dari pintunya aja. Terus kelebihan yang berikutnya adalah. Harga yang disuguhkan ini. Termasuk tidak terlalu mahal. Kalau kita bandingkan dengan. Brand-brand lain yang mengeluarkan. Tenda serupa. Ini termasuk murah lah gitu ya. Ada beberapa tenda yang mahal banget. Padahal mereka sama-sama otomatis kayak gini. Tapi harganya tinggi. Kalau ini termasuk harga reguler lah. Untuk kita-kita nih yang pengen camping. Masih sisa lah. Terus kelebihan yang berikutnya adalah. Di bagian lantainya nih. Di bagian lantainya ini. Udah memakai bahan 150D Oxport. Yang tadi gue bahas. Ada beberapa tenda yang memakai bahan terpal. Kalau ini udah memakai bahan 150D Oxport. Jadi bahan-bahan ini. Biasa dipakai tenda-tenda cakep juga. Untuk di tenda-tenda. Untuk di gunung bahkan. Itu kelebihannya. Terus kita kalau ngebahas kekurangannya adalah. Ya ini tidak bisa dipakai di gunung. Karena ini tenda-tenda. Yang diperuntukkan untuk camping-camping aja. Jadi di bukit. Di danau mungkin. Atau di air terjun mungkin. Atau di puncak-puncak mungkin. Kalau untuk dipakai hiking. Kemungkinan besar. Ini tidak direkomendasikan. Terus kekurangan yang kedua adalah. Ketika nanti lu mempunyai tenda ini. Lu harus benar-benar perhatikan. Di bagian atas sana. Ketika udah kelar pakai. Lu harus benar-benar rajin memperhatikan. Di bagian atas sana. Karena memang kalau sehabis hujan. Harus dielap segala macam. Karena biar. Nanti ketika. Mau mendirikan tenda. Atau melipat. Tetap lancar. Namanya kan ini tenda otomatis ya. Jadi di bagian atasnya ini. Harus benar-benar diperhatikan. Benar-benar dimanja. Dielap. Setelah basah segala macamnya. Agar. Ketika nanti lu mau mendirikan tendanya lagi. Atau melipatnya lagi. Ini akan tetap lancar. Enggak gampang rusak. Jadi kekurangan yang kedua. Hanya perlu perawatan di bagian atas aja. Itu aja sih kalau kekurangannya menurut gue selebihnya. Kalau untuk kualifikasi tenda-tenda camping. Ini benar-benar cukup mempunyi. Ketika dipakai camping di daerah-daerah. Atau di tempat-tempat wisata di Indonesia. Siapa yang cocok untuk membeli tenda ini. Ya tentunya keluarga-keluarga yang mungkin pengen ngajak. Anak-anaknya camping. Sama istrinya camping. Tapi gak mau ribet. Ini bisa jadi rekomendasi. Karena kalau kita bawa anak-anak. Kan pengennya cepat-cepat ya lu tinggal ngeluarin tenda. Jadi gitu kan anak-anak seneng segala macem. Jadi untuk camping-camping ini cocok banget. Untuk family camp yang pengen nyobain tenda. Anti ribet. Ini bisa jadi rekomendasi. Terus yang kedua ini cocok buat siapa? Cocok banget buat anak-anak. Mungkin butuh tenda nih. Kan ada beberapa. Anak-anak sekarang gara-gara ngeliat tenda-tenda gitu kan. Pengen tapi pengen nge-campnya di depan rumah aja gitu kan. Mungkin punya space gede di depan rumah. Ini bisa jadi rekomendasi juga nih. Jadi ini bisa jadi tempat untuk hiburan anak-anak di rumah. Yang mungkin masih khawatir ngelepas ke alam bebas langsung. Ini bisa didiriin aja di depan rumah. Karena ngedirinnya pun kan gampang banget lah. Kalau untuk tenda otomatis ini. Jadi untuk kalian yang mempunyai anak. Pengen camping. Tapi masih khawatir untuk membawanya camping ke luar ruangan. Atau di hutan. Tenda ini bisa dibangun aja di depan rumah kalian. Karena kalau emang malem-malem mau ngelipet mudah. Pagi-pagi nih anak-anak mu main. Mau mendirikan tendanya mudah banget. Nggak perlu akan waktu banyak lah. Lu sebelum kerja mungkin bisa ngedirin dulu. Kalau tenda-tenda biasa kan agak susah ya. Terus tenda-tenda kayak gini nggak perlu pakai pasak pun. Aman lah gitu kalau buat camping-camping. Jadi di depan rumah lu. Udah di pelur semua atau udah di aspal semua. Ya bisa gitu kan. Tanpa adanya tanah. Nah ini masih bisa berdiri. Terus orang yang ketiga yang wajib beli tenda ini adalah. Yang suka naik gunung. Tapi pengen misahin nih antara tenda-tenda buat di gunung. Sama tenda-tenda camping. Karena ada beberapa orang loh yang. Gue sayang nih tenda ini khusus buat naik gunung aja lah gitu kan. Kalau buat camping-camping. Bedain aja untuk tendanya. Ini bisa nih dijadiin alternatif untuk memilihan tenda. Jadi biar ada temennya nih tenda hiking sama tenda camping. Lu ada khusus-kususnya gitu. Ini adalah kursi dari Mobi Garden juga nih. Ini kursinya. Kita buka. Packagingnya lumayan agak gede sih. Lumayan lah. Kalau buat sebuah kursi mah. Lu buka aja. Oke. Jadi masangnya mudah banget lah. Tinggal di gini doang. Udah jadi nih. Yang gue rasain disini lebih kokoh sih bahan-bahan yang dipakai disini. Untuk si kursinya. Mobi Garden nih. Jadi emang seragam ya. Jadi emang seragam nih. Antara tenda dengan si kursi-kursinya ini. Seragam ya. Biar ketika lu butuh buat camping-camping. Udah beli sepaket aja gitu. Termasuk mejanya nih. Satu lagi. Ini packaging mejanya. Packaging meja cenderung lebih pendek nih. Untuk si packagingnya. Mejanya juga sama. Nggak ada yang dicopot. Tinggal lu bentangkan gini aja. Langsung jadi nih. Nih langsung jadi. Cuman disini ada detail kecil nih. Yang bener-bener jarang diperhatikan oleh produsen lain. Disini ada tali webbing nih. Bisa lu pasang. Ini gunanya untuk mengencangkan si meja itu sendiri. Tinggal lu tarik aja. Jadi si mejanya lebih kokoh. Lalu. Nah. Sama di semua sudut punya tali kayak gini. Nah. Jadi ketika nantinya ini mejanya ditarik kayak gini. Ini nggak bakal ngelipat sendiri. Karena ketahan sama si tali-tali ini. Ini detail kecil yang bener-bener menarik banget untuk dilakukan di berbagai produsen mungkin. Terus disini ada tempat untuk tumbler nih. Ada tempat untuk tumbler. Jadi disini lu bisa menyimpan tumbler nih. Satu. Atau dua. Terus disini ada dua barang lagi nih. Ini lampu tenda. Ini tempat untuk makan. Gue buka dulu untuk lampu tenda disini. Ini packagingnya. Ini lucu banget nih untuk si warnanya. Tuh. Warna dari lampu tenda ini. Ini lampu tenda. Ini warna putih untuk bagian depannya. Sorry. Ini warna putih untuk bagian depannya. Terus disini ada tombol-tombolnya gitu. Tinggal lepecet sekali. Dikali. Sari. Dua kali. Tiga kali. Club lip. Dan disini ada lubang untuk charger. Jadi ini di charge ya. Ini di charge untuk si lampu tendanya. Terus kita dapet. Terus lu dapet ininya nih. Dapet kabel untuk nge-charge. Dari lampu tenda ini. Tapi kalau emang gak ada listrik nih. Lu bisa pake sinar matahari. Karena ini ada panelnya di belakang sini nih. Ada panelnya. Jadi tinggal lu jemur aja. Ini langsung mengisi baterai dari si lampu tenda ini. Eman banget. Terus disini ada Moby Garden kotak makanan. Ini adalah nesting yang mirip memakai titanium. Tapi bukan bahan titanium disini nih. Untuk bahan yang digunakan disini. Ini kotak makanan plus bisa jadi nesting untuk memasak. Tapi kalau emang nanti lagi masak. Ininya harus diperhatiin ini untuk pegangannya. Karena pegangannya ada karet gitu. Kalau emang nanti lagi masak. Di keatasin aja. Karena ini takut ikut-ikutan kebakar. Karena ini bahannya karet nih. Mudah kebakar banget nih disini. Jadi ini nesting yang simple. Keren. Terus bisa langsung dimasak juga. Bisa digunakan untuk memasak juga. Dan ini memakai bahan mirip titanium. Tapi bukan titanium ya. Untuk si bahannya. Terus barang yang terakhir. Yang bisa jadi paketan disini adalah. Tracking pool disini nih. Ini tracking poolnya udah gue buka. Full nih untuk tingginya segini nih. Untuk si tracking poolnya. Yang gue suka disini adalah warna putihnya. Warna putihnya dengan. Design yang bener-bener lucu banget. Ini gue rasa. Cewek-cewek pasti suka banget sih. Untuk si tracking pool ini. Ini memakai bahan Duralumin. Dan disini ada anti-shocknya gitu. Di tengah-tengah sini nih. Kayak ada semacam pair gitu. Untuk anti-shock. Jadi ketika lo agak loncat. Di medan yang lebih tinggi ke lebih bawah. Ini tidak akan kaget. Tangan lo. Atau badan lo. Karena disini ada anti-shock. Di sambungan-sambungan sini. Sambungan ini sama sambungan ini. Untuk anti-shocknya. Ini memakai bahan Duralumin. Dan yang spesial ada di bagian pegangan. Pada tracking pool ini. Untuk bagian pegangan ini. Ini memakai bahan serbuk dari kayu. Ini bukan busa ya. Ini serbuk kayu yang dipres. Kayak tutup botol wine gitu. Untuk si bagian pegangan disini. Dan ini akan mudah untuk menyerap keringat juga nih. Ketika tangan lo keringatan. Akan mudah diserap untuk si bahan cork ini. Ini dari serbuk kayu yang dipres. Sehingga bisa padat kayak gini. Tapi kalau di bagian warna hitamnya ini. Ini memakai busa-busa. Terus di bagian talinya ini bisa disetting juga. Untuk si lingkarannya nanti. Yang mana nanti ini bisa. Untuk pegangan atau untuk sanggahan tangan lo disini. Ketika lo ngegam. Disini ada yang menahan juga untuk si talinya. Jadi talinya bisa disetting lah. Ini untuk tracking poolnya ini benar-benar lucu dan sangat-sangat fungsional. Untuk si tracking poolnya disini. Ketika lo mau memendekkan si tracking poolnya. Tinggal lo putar ke kiri aja. Putar ke kiri. Tinggal dorong. Karena ini modelnya telescopic gitu. Yang di twist. Bawah juga sama. Tinggal diputar. Pendekin. Nah jadi segede-ginilah. Untuk ukurannya kurang lebih 55 cm lah. Untuk si tracking pool ini. Oke. Sebetulnya. Kalau kita ngomongin kekurangan sama kelebihan dari masing-masing barang ini. Sebetulnya. Gue tidak terlalu menemukan kekurangannya apa. Yang pasti. Ini normal-normal aja. Tapi memang ada beberapa fitur-fitur. Ada beberapa detail-detail yang tidak dipunyai oleh produk-produk lain. Contohnya. Untuk di meja ini. Ini kelebihannya ada ini nih. Ada tali ini. Ada beberapa meja yang ketika diangkat. Langsung lipat sendiri kan. Tapi kalau ini ada tali ini. Jadi ketika diangkat atau dipindahkan. Posisinya akan tetap sama. Karena direntangkan oleh tali-tali disini. Kalau untuk kekurangannya. Kalau meja kayak gini memang normal-normal aja lah gitu kan. Terus untuk kursinya. Untuk kursinya ini normal juga. Tapi yang paling gue kagumi adalah dari bahannya. Ini suatu kelebihan juga nih dari bahannya. Bahannya cukup kokoh. Dan terasa lebih premium untuk di bagian bahan sininya. Kalau untuk beratnya sih bisa 100 kiloan lah. Untuk maksimal dari kursi ini. Terus ada tempatnya disini nih. Ini suatu kelebihan juga untuk tempatnya. Biar kita nggak kehilangan poch dari si kursi itu sendiri. Kadang-kadang suka hilang. Jadi kalau takut hilang simpan disini aja. Terus lampu tenda. Ini kelebihannya tadi bisa pakai sinar matahari untuk pengecasannya. Terus warnanya juga nggak bikin sakit mata. Jadi warnanya itu kayak warna-warna kuning. Warna-warna warm gitu. Warna-warna hangat. Jadi untuk ketika tidur ini akan lebih nyenyak untuk tidurnya pakai si lampu tenda ini. Terus kalau untuk si tempat nestingnya ini. Apa kekurangannya coba? Bisa nyimpan makanan. Bisa dimasak juga. Terus disini ada pegangannya juga. Cuman memang kekurangannya paling ketika masak. Jangan lupa untuk menjauhkan pegangannya dari api. Biar nggak ikutan untuk gosong di bagian si karet sininya. Terus trekking pool. Trekking pool kelebihannya kalau untuk trekking pool model kayak gini. Ini normal-normal aja. Tapi yang gue suka disini. Desainnya disini. Dan warnanya ini nggak mudah luntur untuk warna putihnya. Karena bahan warnanya disini bagus banget sih. Terus yang gue suka adalah di bagian pegangannya. Ini mudah nyerap keringat. Terus bisa di-style juga di bagian sini. Kalau untuk fungsional itu sendiri. Ini samalah dengan trekking pool-treking pool serupa yang model kayak gini. Cuman ini lebih ke desainnya yang unik. Duraluminnya yang terlihat premium. Terus pegangannya juga lebih bagus daripada pegangan-pegang yang trekking pool merk lain. Karena pegangan kayak gini ini biasa dipakai di trekking pool-treking pool kayak Black Diamond. Terus leksi model-model kayak gini. Ini pake cork. Ini pake serbuk-serbuk dari kayu gini. Untuk pegangan dari trekking pool itu sendiri. Oke menurut gue ini bisa lo direkomendasikan ketika lo membutuhkan peralatan untuk camping yang komplit nih. Dari tendanya, dari mejanya, dari kursinya, lampu tenda. Sampai tempat makan lo perluin. Lo bisa sikat aja satu paket dari Moby Garden. Tapi kalau emang lo suka tendanya aja, sikat tendanya aja. Tapi misalnya lo butuh kursinya sama mejanya aja nih, udah sikat. Tapi kalau emang lo butuh trekking poolnya aja, udah sikat juga. Jadi tinggal dipilih aja. Yang pasti, Hike and Run selaku distributor resmi Naturhek di Indonesia. Membawa Moby Garden yang mana kualitasnya seimbang dengan Naturhek. Untuk peralatan campingnya. Jadi ada pilihan nih. Kalau untuk peralatan-peralatan hiking, lo bisa sikat Naturhek. Kalau untuk peralatan-peralatan camping, lo bisa sikat dari Moby Garden. Dan karena sekumplit itu untuk produk-produk yang disediakan oleh Hike and Run. Khususnya di produk Moby Garden. Oke, gitu aja sih. Kayaknya udah cukup banget nih. Udah gue jelasin semua. Lo tinggal cek aja harga-harganya. Nanti gue tulisin juga. Kayaknya lagi diskon juga nih. Lo buruan sikat aja. Karena memang kalau akhir-akhir tahun kayak gini suka ada diskon banyak nih. Apalagi produk-produk Moby Garden ini. Oke, kalau emang lo suka dengan produk-produk ini, lo langsung sikat aja. Itu langsung ke link marketplace-nya Hike and Run. Karena Hike and Run distributor resmi dari Moby Garden ini. Plus distributor resmi untuk Naturhek juga. Lo langsung sikat aja. Lo langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.